Terus tahun 2020 tanya dong Oh iya Mungkin gak tanya sih Ini mau nanya Tahun 2020 Tahun 2020 adalah Tahun dimana saya memberikan penghargaan Untuk diri saya Reward untuk diri saya Mengapresiasi diri saya 17 tahun berkarir Ada sesuatu yang besar yang nanti saya akan sajikan Buat Orang-orang yang mencintai saya Konser ya Konser ya Insya Allah pokoknya bulan Agustus Di mana di Indusiar Di takut di Indusiar Dijualnya di Indusiar atau dimana Atau dimana aja lah yang mau Mau di Indusiar Mau di MNC Mau di SCTV Mau di selingu station intinya Itu adalah reward gitu Tapi kalo misalkan ditanya seperti apa dan bagaimana Yang pasti itu adalah Apresiasi terbesar yang saat ini saya tunggu-tunggu Selama 17 tahun Nalaman ke kapan? Konser kah itu? Konser sweet safety Aku gak bisa bilang banyak Tapi yang pastinya doakan aku sehat Supaya aku bisa mengikuti treatment yang baik Dan karena memang treatment itu adalah Berbeda penampilan aku dari yang biasa Jadi aku Aku ingin mengeluarkan bakat-bakat aku Yang selama ini orang tidak tahu Yang selama ini orang tidak pernah Menonton demivertical show on air Ataupun apalagi on air Ini bener-bener yang memang aku Persembahkan nanti untuk 17 tahun berat Ada siapa aja mungkin? Ada siapa aja Pokoknya nanti aja Aku gak bisa bilang banyak Karena aku harus bisa Bisa menjaga Menjaga kesehatan aku dulu Treatmentnya aku selesaikan dengan baik Jadi kalau aku bisa kasih tau patung teman-teman Yang pastinya harus Yang pasti orang-orangnya yang pernah berada di kehidupan mbak? Di kehidupan aku itu sudah pasti Oh semuanya Sudah pasti Pasti tanya ada saya pun jamil gitu Ada ya? Gak tahu ya Aku sih berharap beliau nya ada Aku tapi gak tahu Cuman pastilah undangan spesial Aku taruh di VVIP Karena bagaimanapun kalau bisa mantan-mantanku berjejar di depan Aku bisa menyaksikan aja Mie persiapannya gimana nih? Hah? Mie? Oh gak boleh cemburu Gak boleh cemburu Karena bagaimanapun Dewi Persik tidak akan ada disini Tanpa mantan-mantan Keparatnya seperti itu Mantan terindah Mie 8 bulan persiapannya gimana kan 8 bulan lagi nih? 8 bulan? 8 bulan lagi kan nih? Persiapannya gimana nih? Karena itu Agustus awal Persiapannya gimana maksudnya ini? Makanya satu Terutama mental dulu Dalam arti Ini kan Treatment nya itu berbeda dari pandem biasa Jadi juga membahayakan diri sendiri Jadi aku harus bener-bener prepare dari sekarang Itu tempat game bolden Semuanya suka nanti Aku tidak mau bilang gitu Pokoknya kalian harus lihat seperti apa di Dewi Persik Pokoknya gak pernah kalian konton Mie Kalau misalkan santanya mantan belum keluar dari pesantrennya gitu Apakah mau Maksudnya lama banget Apakah mau treatment syuting di Cipinang Untuk mengambil yang lain Oh gak tau kalau itu udah gak tau Karena aku sudah percayakan kepada tim Untuk yang terbaik buat aku Mie konsepnya akan seperti apa sih Mie Bocerin dikit aja gitu loh Kalau orkestra udah pasti Kalau orkestra udah pasti Udah lah pokoknya Pokoknya intinya nonton aja Nanti kalau kamu gak kejutan lagi Mas Menternun ya Mie satu lagi Mie Apasih yang membuat Mie Akhirnya mau membuat itu gitu loh Lu gak tanya kok Dewi Persik kurus gitu dong Kok kurus? Boleh gak ketiga Kayaknya kalian lebih cerewet Apakah udah tunggu 17 tahun Akhirnya mau membuat itu Apakah kita sudah memas Mungkin menyakkan status yang lain Sebenarnya kalau dibilang sudah puas itu Kita dalam hal belajar Sebagai dunia Di dunia internet itu gak akan pernah puas Karena pasti ada sesuatu yang baru gitu Cuman 17 tahun itu adalah Angka dimana Dewi Persik sudah Sudah puber lah Untuk entertainment Tau kan puber kan? Jadi 17 Dewi Persik itu bukan puber kedua Kita dikira puber kedua lagi Tapi puber pertama Untuk dunia entertainment Itu 17 tahun Apakah salah satu treatment itu Melangsingkan tubuh yang Badan sudah sampai Masuk Makanya kan aku bilang Aku harus mempunyai badan Seperti umur 17 tahun gitu Jadi walaupun dipegang itu tetap Ibaratnya gak kenderolo gitu Tapi Tapi Tanpa benar-benar simsak Caranya gimana nih? Gimana tuh caranya tuh? Hah? Biar gak mau Simsating kan? Supaya gak Supaya gak kenderolo gitu ya Gimana tuh? Itu caranya gimana nih? Ya caranya ya olahraga Olahraga mengikuti treatment Terus gak boleh stress aja Menikmati hidup Jadi supaya tetep alat muda seperti saya Seperti tante-tante Jadi walaupun saya itu tante Tetep Seperti anak muda lagi Turunnya berapa kilo? Turunnya ada sekitar 7 kilo lah ya Sekarang berapa? Targetnya berapa emang? 48 Targetnya 48 Ini udah 48 kamu sekarang Aku udah 48 Dari 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 Ya berapa itu sudah? 8 ya? 8 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 9 9 9 10 10 13 8 10 9 10 10 11 14 15 15 15 15 15 15 15 16 Itu udah mulai rutin kembali nih, kalau kemarin-kemarin kan aku ya udah tau lah pull dance, ya udah begitu gitu. Tapi aku gak yang dalam satu minggu gak aku jadwalin. Tapi kalau sekarang, aku dalam satu minggu aku jadwalin 3 kali. Berarti kayak gitu, sama pull dance.